Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku disini hari ini Hari ini aku mau nge-review tentang exfoliator Jadi ada pet dari Neogen Ini udah tersohor sejak lama sebenernya Tapi kenapa baru aku review? Karena memang aku baru masuk di Youtube Jadi ini adalah jar kedua aku Jadi aku dikenal ini kayak udah dari kapan tahun ya Dan aku sesuka itu Dan ini udah tinggal 4 lembar doang Jadi satu produk ini tuh isinya kayak 30 counts Nah, aku dulu pernah beli di Indonesia Itu warnanya tuh lebih ungu gitu Gak tau ya ada terdapat perbedaan apa gimana Tapi fungsinya dan rasanya sama aja Baunya pun sama Nah, yang ini Ini warnanya ungunya lebih muda Karena aku titip dari temen aku yang pulang dari Korea Jadi waktu itu dia pergi Korea Dan aku titip ini dari sana langsung Jadi mereka hand carry gitu Kenapa sih aku suka banget sama Neogen yang ini Di tepatnya Neogen yang ini, yang ungu Dari dulu aku pake yang ungu ya Padahal dia ada yang hijau, ada yang kuning juga Tapi aku gak tau kenapa aku suka yang ungu Karena keracuran suhai salim sih sejujurnya Tapi setelah keracuran itu malah keterusan Aku repurchase lagi Ini udah kedua ya, inget ya ini udah kedua Saking cintanya aku Aku sampe yang membeli produk ini lagi Dan ini nih sampe yang di bilain nitik Dari temen aku yang libuin ke Korea kemarin Sebenernya claimnya adalah untuk firming Tapi aku malah gak ngerasain firmingnya Malah ngerasain kulit aku, dosa-dosa aku Terangkat dengan indahnya kalo pake ini Kita udah cuci muka nih Udah cuci muka bersih Kita ngerasa bersih banget Terus kita pake ini Ini masih kotor loh Beneran Dia kayak sang efek itu mengangkat dosa-dosa aku Kalo dia bilangnya gentle Sebenernya aku ngerasa Iya di kulit aku gentle Aku gak tau ya Atau kulit aku yang memang badak Atau gimana Di kulit aku sih gentle ya Kita buka ya Kita buka gimana sih Nah Aku senengnya dari Neogen Dia tuh ada pelindungnya lagi Jadi ketika kita buka Wah kita buka Dia ada pelindung lagi Nah ini Dibuka lagi Nah kita ambil Cuman nah ini kekurangannya Karena kita ngambil Nah Kalo tangan kita gak bersih Otomatis dia juga Gak bersih Gak bersih gitu ya Oke kita tutup lagi Nah kita review Jadi padnya itu emang udah basah Karena di dalamnya ada cairannya Ini Ini basah Nah Dia ada dua Yang pertama ini Ini teksturnya kayak gini Kapasnya Ini yang kasar Jadi mirip sama Kasa atau perban Kalo kalian tau Ya Ini kasar Nah ini adalah yang Step one Terus belakangnya Kayak gini Ini keliatannya lebih kasar Lebih bertekstur Tapi gak Ini alus banget Nah Cara pakenya Ini ada kayak lubangnya gitu Liat ya Kita masukin Tangan kita Nah kayak gini Ini dikosek Kosek Kosek di muka kalian Kosek 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 Dan kita balik Kalo misalnya kita mau Step two Step two Wuuuh Beneran ya guys Ini tuh kayak ngangkat kotoran kalian Bahkan setelah kalian udah ngerasa Kalian wajah kalian bersih Kalo kalian udah ngerasa wajah kalian bersih Tapi begitu pake ini kotor Berarti dia bener-bener kerja eksfoliasinya Nah Setelah menggunakan dia Rasanya dikulit Pasti langsung kayak Gila Aku sudah tidak berdosa lagi Seperti itu rasanya Jadi kayak Wajah aku bener-bener bersih Yang bener-bener bersih Banget Nanti aku akan Nulis Kandungannya Ini apa aja Tapi yang pasti Fungusinya Dia gak klaimnya buat firming Tapi aku gak ngerasain Firmingnya Tapi kalo buat Ngehalusin kulit Yes Aku sangat amat Merasakan Kulitku improve Banget 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 Selebih itu Karena memang Aku sampe repurchase Dua kali Bayangnya Kalo aku sampe Dibeli produk ini lagi Berarti kan emang Bagus dan cocok di aku Aku kayaknya Mau beli lagi sih Tapi aku pengen Coba yang warna hijau Ini Emang bener-bener Sebagus itu Aku cocok banget Sama Neogen yang ini Aku sebenernya punya Produk exfoliator Itu banyak Tapi Yang Neogen ini Aku pake Biasanya ketika Kulit aku lagi ngerasa Gak beres Dalam hati yang Sensitive gitu Sensitive Dan gak bisa dikerasin Wih Gak bisa dikerasin Menurut aku Neogen ini adalah Exfoliator Yang Dia masih bisa Untuk diajak Berkompromi Dengan kulit-kulit Yang sensitif Kayak misalnya Keadaan kulit Yang lagi beruntusan Atau tiba-tiba Merah-merah Itu kalo dia pake Exfoliator kan Biasanya makin parah Tuh kan Karena kulit sensitif Dikasih bahan aktif Yang bener-bener Bekerja di kulit Biasanya ngefeknya Adalah iritasi Tapi kalo pake Neogen yang ini Aku ngerasa Dia lebih halus Dan lebih sopan Mungkin dia kayak Permisi Saya mau membereskan Kulit anda Boleh masuk Tidak Kayak gitu Jadi kayak Lebih sopan Ya Intinya kayak gitu Terus harganya Harganya Emang agak Sedikit mahal Tapi masih bisa diterima Dengan akal sehat Karena Dia 30 pet Dan ini bisa dipake Sebulan Dan Gak dipake tiap hari juga Kayak seminggu Paling Dua kali Gitu Nah Itu masih Harganya masih masuk akal Sekitar 250 ribu Sampai 300 ribuan Ini juga ada di drugstore Di guardian Itu ada Aku pernah liat Aku lupa Berapa Tapi aku waktu itu Nitip ke temen aku Handcare Sekitar 200 ribuan 200 sekian Jadi I love it so much Buat kalian yang mau nyoba Exfoliating toner Exfoliating toner Tapi Ngerasa Ah males Ah toner Masih pake kapas Masih pake apalah Nah ini yang lebih ringkas Gitu Jadi ini Bener-bener udah dapet Kayak Kayak Alatnya lah ya Istilahnya kayak Udah dapet kapasnya Tapi bukan kapas Kayak exfoliator Exfoliating Petnya Gitu Udah dapet Jadi ketika kalian Dapet exfoliating Petnya Lebih ringkas Dan juga Lebih Apa ya Easy aja Ngelakuin skincare Rutin kalian gitu Udah sih Itu aja Yang dapet aku berikan Jadi aku memberikan informasi itu Semoga bisa Mengedukasi kalian Dan juga menambah informasi kalian Atau Kalian mau cari-cari Referensi lagi dari youtuber lainnya Ataupun Baca blog Atau baca review-review di Kayak Sosiola Female Daily Boleh banget Sekian video dari aku Untuk kekurangannya Aku minta maaf ya Tapi Balik lagi Skincare itu Bekerja di kulit Masing-masing Dengan cara yang berbeda Gitu Jadi bisa jadi Cocok di aku Tapi gak cocok di kalian Jadi aku minta maaf Kalau misalnya gak cocok di kalian Jangan dibully aku gengs Udah deh Kalau kayak gitu Aku pamit dulu Thank you for watching See you next time Jangan lupa subscribe Like and comment